Jatuhkan pidana terhadap terdawah Rabi, Suhabi Padineh alias Rabi, berubah, pidana mati, dekat pimpinan. Tidak, pimpinan, 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 pimpinan. Pemirsa Yang Budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Tidak, pimpinan, 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 pimpinan. Tidak, pimpinan, pimpinan, pimpinan. Tidak, pimpinan, 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 pimpinan yang melakukan pembunuhan berencana dan orang tua melakukan kecerasan terhadap anak yang terjadikan mati sebagaimana diatur dan diatap pidana dalam pasal 340 KUH pidana YouTube pasal lima-lima yang satu-satu KUH pidana dalam dakwaan pertama 5 dan pasal ke-80 ayat 4 YouTube pasal 76C undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang tahun 2003 tahun 2002 tentang perlindungan anak kalandawan 29-2 menjatuhkan pidana terhadap kedawa Radis Habibadid alias Radis berubah pidana mati Hai dikatakan warna bukit berubah satu satu lembar topi dan terutup dikalahkan bergerak kotak-kotak warna bukit dan dan segerusnya sampai dengan nomor turun 49 dikembalikan kepada pengini untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka diastara diwakiliskan tidak empat diletakkan agak tindakwa membayar biaya terkarat sebesar dibanding Rupiah ini dan tutup pidana ini dibacakan dan diserah pada sudah hari ini jadi tanggal 18 Juli 2022 yang satu-satu tubuh Sapa SK Herman Rekord terima kasih silahkan baik terima kasih yang melihat ketika juga tergakwa soal waktu kami akan mengajukan dalam untuk terkulis untuk itu kami juga mempunyai waktu yang sama jam sepertumbuh karena ini juga menyangkut dengan atas terima kasih yang jadi sedang ditunda sudah hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dengan acara ledoy atau pembelaan dari nasihat hukum terda'wah dan kalau bisa terda'wah pembelaan sendiri ya bisa ditulis dan minta tolong ke penajaturnya apa yang mau disampaikan di persidangan ini ya siapa yang mau jadi tundaan sedang sudah disampaikan sedang selesai belum sampai pada titik tuntutan kita sudah menanti dan jantung kita berdebar kapan bunyi pembacaan tuntutan dasar dan nyata pada akhirnya dia berbunyi tuntutan dasar hukum mati ditulah saya dan keluarga bahkan kita semua kita merasa senang merasa gembira tidak merasa kecewa karena tuntutan caksa benar-benar adil itu karena bukan saya sendiri tapi kita semua seluruh masyarakat kota kumpang seluruh masyarakat tente teristimewa semua orang masyarakat yang ada disitu tetap mendukung kami keluarga dan kita bersatu kuat oleh karena itu hasil hari ini kita semua puas itu dari saya sebagai orang harapan saya sebagai orang tua bagi kita semua agar ke depan untuk masuk di dalam keputusan hak kita berharap tuntutan juga maksimal hukum mati itu harapan kita semua terima kasih kami keluarga hari ini tanggal 18 Juli 2022 merupakan sejarah yang terbaik bagi kami keluarga sejarah terbaik itu bukan pada saat asli yang lain meninggal tapi pada saat hari ini jaksa melakukan tuntutan yang semaksimal mungkin mati dan kami melihat terang hari ini ini menunjukkan bahwa kemunafikan dan keegoisan dalam satu skenario yang menjebak Randi sendiri hari ini terbukti bahwa Randi adalah bukan siapa-siapa dan dia tidak dikebal terhadap hukum dan terima kasih yang pastinya setinggi-tingginya untuk kejaksaan agung kejaksaan tinggi kejaksaan negeri dan seluruh unsur yang terlibat dalam proses peradilan ini kami keluarga sangat mendukung dan berterima kasih sangat setinggi-tingginya semuanya yang pada hari ini sudah datang ke pengadilan untuk mengawal terus kasus ini dan tentunya terima kasih juga kepada pihak pengadilan yang telah menyiapkan tempat bagi kami yang senyaman mungkin semua hak-hak kami telah ditenuhi dan kami keluarga tidak ada satu orang pun yang bergerak di luar koridor hukum sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak pengadilan yang telah mengawal kasus ini juga dengan baik dan harapan kami keluarga besar kepada pihak pengadilan yang terkait di dalamnya beserta dengan seluruh masyarakat baik di kota kupang maupun sekitarnya bahkan yang ada di luar NTT di Bali di Jakarta bahkan di luar negeri di Flores di Sulca dan sebagainya di Australia di Singapura di Hongkong semua yang telah berdiri bahkan di Italia dan Perancis yang sampai detik ini terus memantuk perkembangan kasus ini kami sangat berterima kasih oleh doanya begitu tulus sehingga pada hari ini Tuhan yang takkan kuasanya bagi kami keluarga selalu berfintah sehingga hari ini Tuhan yang berbicara kami berjaksa tetapi Tuhan seperti itu kasih impusif harapan kami untuk pengadilan hakim itu putusannya sama seperti kejaksakan kami berhakim aproposional ini saja yang terima kasih bagi rekan-rekan aliansi semua bagi masyarakat Kota Kupang yang memantau jalannya sidang kuntutan atas tersangkaran di Bajide hari ini yang pertama-tama kami aliansi mencari keadilan mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengawal kami dari pertama sampai hari ini dalam mengawal kasus ini dan puji Tuhan pada hari ini Jaksa Penuntut Umum telah menuntut tersangka Randi Bajide dengan hukuman mati Saya berharap bahwa para menjelis hak kesempatan arah Ketua Pengelian Negeri agar memutus adil-adil muka yang bersama dengan para penuntutan dan kami juga karantin memutuskan kepada kejangan agung kejanti dan kejaring bahwa atas kerjasamaannya yang baik dan mengambil satu kebutuhan yang sangat maksimal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih